Intro Shalom Bapak Ibu Dimanapun Bapak Ibu berada Doa dan harapan saya Kiranya kita semuanya dalam keadaan baik Hari ini, malam ini, kembali kita Ibadah bersama-sama famili Arrar Nah sebelum kita memasuki perlindungan firman Tuhan malam hari ini Mari kita satukan hati kita berdoa Tuhan terima kasih hati kami melimpa dengan ucapan syukur Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Sampai hari ini kami ada semua karena Pemeliharaan, perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan yang sempurna Yang begitu nyata di dalam kehidupan kami Oleh karena itu Dengan kesetiaan Kerinduan Kami untuk datang Bersekutu dengan Tuhan Meskipun tidak bisa Secara On-site Harus melalui Ibadah online Yang kami tahu bahwa Tuhan maha hadir Dimana-manapun Tuhan hadir Oleh karena itu Malam hari ini Pengurapan-Mu turun dari setiap kami Untuk kami dapat mengerti memahami Apa yang menjadi syirim malam hari ini Yang kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan Persona, rumah tangga Maupun Gerija lokal Serta Di masyarakat dimana Tuhan menempatkan setiap kami Kami bersyukur Ibadah ini Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Mari sama-sama katakan Amin Nah kita Malam ini Mengambil satu topik Pengorbanan Dan integritas Diambil dari Naks Ibrani 9 E22 Kalau Bapak Ibu Di rumah Memegang Alkitab Boleh kita sama-sama Membaca 3 2 1 Dan hampir segala sesuatu disucikan Menurut hukum Taurat Dengan darah Dan tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan Kalau kita melihat secara sepintas Pembacaan Ibrani 9 E22 Memberikan pengetahuan kepada kita Bahwa Segala sesuatu Dikuduskan Disucikan Selalu Menurut acuan hukum Taurat Harus ada darah yang ditumpahkan Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan Kalau kita melihat di dalam Imamat 17 Disitu juga dituliskan kepada kita Bahwa kenapa Konsep perjanjian lama Menurut hukum Taurat itu Di dalam penegusan Selalu harus Ada darah yang dicurahkan Karena disitu dikatakan Bahwa darah Disitu ada nyawa Nyawa ganti nyawa Bapak Ibu dan ada-ada yang terkasih Di dalam Kristus Konsep daripada penegusan Pengorbanan Dalam perjanjian lama Merupakan Bayangan yang akan datang Sebagai kiasan Atau perlambang Hingga di kemudian hari Datanglah pengenapan Di dalam Kristus Yesus Di dalam hukum Taurat Perjanjian lama itu Setiap tahun Umat Tuhan itu Mereka harus Menebus Kesalahan mereka Juga tidak bisa Dengan datang Dengan sendiri Melainkan harus Diwakili Di dalam bilangan Bilangan 3 Pasal 3 Disitu dituliskan Kepada kita Begitu sulitnya Ketika Bangsa Israel Mau melakukan Sebuah Perdamaian Dengan Tuhan Tidak bisa Serta-merta Mereka datang Mendekat Lalu Mengadakan Ritual Melainkan Mereka harus Menyerahkan Kepada Imam Imam itu Adalah Perantara Antara umat Tuhan Dengan Allah Nanti Bapak Ibu Baca Di dalam Imamat 16 Satu pasal itu Ada pengaturannya Tentang Suku Lewi Merupakan Satu suku Yang dipanggil Mendekat Untuk Menggantikan Seluruh Anak sulung Daripada Bangsa Israel Pasca Pemenuhan Seluruh Anak-anak Sulung Orang Mesir Baik ternak Maupun Anak manusia Sehingga Tuhan itu Memberikan Sebuah Perintah Bahwa Semua yang sulung Anak manusia Maupun ternak Komunitas Bangsa Israel Harus Ditebus Nah Sebagai Pengganti Penebusan Daripada Orang Israel Yang lainnya 11 suku Dari 12 suku Orang-orang Lewi Suku Lewi Satu suku Dari 12 suku Itu Sebagai pengganti Setiap usia Mereka Satu bulan Ke atas Maka itu Harus tercatat Sebagai pengganti Seluruh Anak-anak Sulung Daripada 11 suku Daripada 12 suku Yang lainnya Nah Kemudian Kalau kita Melihat Di dalam Perjanjian Lama Menurut Hukum Taurat Itu Korban Penebusan Itu Tidak Serta Merta Sekali Tebus Langsung Selesai Tidak Melainkan Setiap Kali Pendamaian Itu Darah Itu Dicurahkan Hanya Menutupi Saja Menutupi Tetapi Bukan Menebus Menguduskan Keseluruhan Yesus Yesus Penciptaan Penciptaan Supaya Manusia Menjadi Mitra Allah Di dalam Mengelola Seluruh Ciptaan Allah Yang Amat Sangat Baik Tetapi Di dalam Kejadian Tiga Ada Sebuah Penetangan Perintah Daripada Hukum Allah Dengan Memakan Buah Larangan Yaitu Buah Tentang Pengetahuan Yang Baik Dan Benar Konsekuensi Adam Dan Hawa Memakan Buah Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Sebagai Aplikasi Mereka Tidak Memerlukan Allah Di dalam Kehidupan Mereka Karena Mereka Sudah Diberi Kemampuan Pengetahuan Sejak Mereka Memakan Buah Pengetahuan Kesombongan Itu Mengakibatkan Mereka Terpisah Daripada Tuhan Penentangan Perintah Allah Berbicara Tentang Dosa Nah Tetapi Kasih Allah Tidak Pernah Berkesuah Kejadian 3 15 Disitu Dituliskan Kepada Kita Tentang Nubuatan Penyelamatan Manusia Hingga Di kemudian Hari Di dalam Pengenapan Kristus Yesus Yesus Merupakan Korban Yang Sempurna Dan Yesus Adalah Pribadi Yang Penuh Dengan Integritas Kenapa Dikatakan Yesus Adalah Korban Yang Sempurna Dan Yesus Adalah Personal Pribadi Yang Penuh Dengan Integritas Yesus Berkata Akulah Kebenaran Definisi Daripada Integritas Itu bagian Daripada Kebenaran Ada Di dalam Ketulusan Piun Murni Pembuktian Dari Penuhi Yesus Adalah Sang Kebenaran Minimal Pengadilan Di Muka Bumi Itu Mengadili Tuhan Yesus Tujuh Pengadilan Yang Mengadili Pengadilan Yang Pertama Itu Adalah Ketika Pengadilan Sanhedrin Atau Pengadilan Akama Agama Orang Yahudi Menangkap Tuhan Yesus Yang Memberikan Dirinya Diserahkan Dan Disitu Terjadi Persidangan Berjalan Tidak Ditemukan Ada Kesalahan Sehingga Dituliskan Di dalam Injil Itu Bahwa Para Imam Mereka Mencari Saksi Dusta Melawan Tuhan Yesus Sanhedrin Tidak Menemukan Ada Pelanggaran Daripada Tuhan Yesus Yesus Tanpa Salah Kemudian Yang kedua Para Imam itu Menyerahkan Tuhan Yesus Kepada Pilatus Merupakan Kolonial Romawi Yang ditempatkan Oleh pemerintahan Romawi Untuk Memerintah Di Kota Suci Nah Kota Suci Yerusalem Ketika Pilatus Menelisik Pilatus Juga Mulai Memeriksa Dengan Detil Dan Pilatus Sendiri Berkata Saya tidak Menemukan Ada Kesalahan Pada Orang Ini Yang layak Kita Salibkan Kemudian Yang ketiga Ada pengakuan Daripada Istri Pilatus Istri Pilatus Itu Ngomong Kepada Suaminya Suamiku Jangan Kamu Ambil Bagian Darang Orang Benar Ini Aku Sangat Tersiksa Di Dalam Mimpiku Mengenai Orang Benar Ini Dan Yang keempat Ketika Pilatus Tidak Menemukan Dan Dikasih Saran Nasihat Daripada Istrinya Ia Menyerahkan Kepada Herodes Merupakan Raja Kota Daripada Orang Yahudi Orang Peribunilah Herodes Juga Menelesik Herodes Juga Memeriksa Dan Tidak Menemukan Ada kesalahan Pada Tuhan Yesus Lalu Herodes Memulangkan Kembali Kepada Pilatus Dan Yang kelima Datang Dari Pengadilan Pengkhianatan Yaitu Judas Yaudah Sendiri Berkata Bahwa Aku Sangat Menyesal Telah Menyerahkan Darah Orang Benar Yang Keenam Pengadilan Yang Keenam Itu Pengadilan Penjahat Kriminal Yang Dua Orang Itu Bersama Sama Disalipkan Dengan Penyalipan Tuhan Yesus Di hari Yang Sama Satu Penjahat Itu Berkata Kepada Tuhan Yesus Tuhan Kalau Engkau Adalah Anak Allah Ingatlah Akan Aku Yang Melepaskan Sebuah Perkataan Pernyataan Ia Beriman Kepada Yesus Dan Tuhan Yesus Berkata Bahwa Saat Ini pun Engkau Bersama Sama Dengan Aku Tetapi Temannya Yang satu Apa Berkata Mengejek Mengejek Tuhan Yesus Bukankah Kamu Tuhan Bukankah Kamu Anak Allah Kenapa Kamu Harus Mengalami Sebuah Konsekuensi Yang Sama Dengan Kami Disalipkan Lalu Temannya Ngomong Kalau Kita Berdua Disalipkan Sudah Sewajarnya Karena Kita Ini Merupakan Kriminalitas Tinggi Tetapi Orang Ini Tidak Ada Satupun Kesalahan Yang Layak Yang Harus Mengalami Nasib Yang Sama Seperti Kita Disalipkan Hari Lalu Yang Ketujuh Yang Ketujuh Itu Datangnya Dari Prajurit Romawi Setelah Tuhan Yesus Menyerahkan Nyawanya Dan Prajurit Romawi Itu Menusuk Berut Daripada Tuhan Yesus Supaya Air Dan Darah Itu Mengalir Ke luar Habis Dan Sejak Jam 12 Hingga Sampai Jam 3 Terjadi Sebuah Fenomena Alam Jadi Jam 12 Sampai Jam 3 Sore Itu Penampakan Kegelapan Menyelimuti Sepanjang Hari Dan Ia Perkata Ia Benar Anak Allah Pembuktian Daripada Tuhan Yesus Adalah Integritas Dan Pengorbanan Yang Sempurna Ia Pure 100% Manusia Sama Seperti Kita Darah Dan Daging Dicobain Ia Tidak Melakukan Dosa Tetapi Hakikat Yang Kedua Tuhan Yesus Juga Hakikatnya Adalah 100% Allah Ia Merupakan Firman Allah Yang Inkarnasi Yang Menjadi Darah Dan Daging Di Dalam Yohanes 1 E14 Yohanes 1 E1 Menuliskan Kepada Kita Pada Mulanya Adalah Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Bersama Sama Dengan Allah Firman Tuhan Itu Berbicara Tentang Allah Sini Dan N14 Firman Allah Yang Menjadi Manusia Yang Sering Kita Nyanyikan Melaku Tentang Firman Jadi Manusia Diam Di Antara Kita Ada Hidup Terang Bagi Manusia Engkau Engkau Datang Bagi Kepunyaan Yesus Kau Lanjur Selamatku Ku Aku Engkau Tuhan Bagiku Kau Terang Bagi Saat Gelapku Kau Pintu Bagi Setiap Jalan Firman Yang Menjadi Manusia Bapak Ibu Dan Ada yang Terkasih Di dalam Kristus Kalau Kita Melihat Penebusan Di dalam Konsep Penebusan Di dalam Perjanjian Lama Itu Bisa Dihariai Dengan Nominal Lembu Jantan Domba Jantan Itu Yang Dibeli Ditelesik Diperiksa Oleh Imam Yang Sempurna Ada Dihargai Bisa Dibeli Tetapi Yesus Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Sempurna Tidak Bisa Dihargai Dengan Buang Pengorbanannya Di atas Kayu Salib Menyerahkan Nyawanya Bagi Saudara Dan Saya Ia Merupakan Pengorbanan Yang Sempurna Pengorbanan Pure Pribadi Yang Penuh Dengan Integritas Kalau Kita Hidup Di zaman Kasih Karunia Tidak Seperti Umat Pilihan Allah Bangsa Israel Yang Setiap Tahun Harus Datang Kepada Imam Untuk Menguduskan Mendamaikan Kehidupan Mereka Yang berdosa Dengan Allah Setiap Tahun Karena Hanya Ditutupi Kita Sekali Tuhan Yesus Menyerahkan Diri Ia Menjadi Anak Domba Paskal Allah Yang Dituliskan Di dalam Johan 1 Ayat 29 Dan Diulang Di Ayat 36 Ia Merupakan Anak Domba Allah Yang Menghapuskan Dosa Dunia Kalau Kita Telah Memperoleh Keselamatan Oleh Pengorbanan Tuhan Yesus Di atas Kayu Salih Ia Merupakan Pengorbanan Yang Sempurna Dan Integritas Menjadikan Setiap Kita Righteous Man Kaum Yang Dibenarkan Kaum Yang Dikuduskan Kaum Yang Ditebus Kita Memiliki Tanggung jawab Kita Juga Harus Merefleksikan Kebenaran Sang Kebenaran Yang Hidup Di Dalam Diri Kita Melalui Perkataan Perbuatan Kita Sehingga Seluruh Timbangan Hidup Kita Memiliki Bobot Integritas Dan Menjadi Persembahan Kembali Mempersembahkan Di hadapan Tuhan Menjadi Hadiah Bagi Orang Lain Melalui Hidupan Kita Sehingga Orang Lain Mengalami Perjumpaan Dengan Kasih Tuhan Pertanyaannya Bapak Ibu Bagaimana Caranya Supaya Kompetensi Kita Bisa Tercapai Kita Menjadi Hadiah Bagi Orang Lain Isus Adalah Kabar Baik Kita Pengikut Kristus Artinya Kita Juga Harus Menjadi Kabar Baik Bagi Orang Lain Untuk Bisa Kompetensi Menjadi Kabar Baik Bagi Orang Lain Melalui Kehidupan Kita Orang Lain Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Tidak Ada Cara Lain Kita Harus Menyerahkan Seluruh Hidup Sepenuhnya Kepada Tuhan Di dalam Roma 12 E 1 All Out Kita Harus Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Kepada Tuhan Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Kepada Tuhan Dan Menjadikan Firman Tuhan Itu Sebagai Standar Bagi Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Bapak Ibu Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Membuka Seluruh Hidup Kita Terbuka Diajar Oleh Firman Tuhan Ini Nyantarkan Kesalahan Perilaku Kita Melihat Firman Tuhan Rasang Kebenaran Dan Memberikan Diri Kita Kerelaan Untuk Diperbaiki Firman Tuhan Sehingga Firman Tuhan Itu Berkuasa Di Dalam Kehidupan Kita Dan Mendedikasikan Diri Kita Menjadi Muridnya Kristus Agar Kita Terdidik Dengan Baik Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Sehingga Seluruh Kompetensi Kita Akan Tercapai Kita Juga Akan Menjadi Sebuah Persembahan Yang Sempurna Di hadapan Tuhan Dengan Penduk Integritas Semuanya Berangkat Dari Kebenaran Firman Tuhan Dan Menyerahkan Jiri Kita Kepada Tuhan Mari Kita Satukan Hati Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Hati Kami Melimpa Dengan Ucapan Syukur Kalau Malam Hari Kami Boleh Merenungkan Topik Pengorbanan Dan Integritas Engkau Yesus Telah Memberikan Ketelajanan Kepada Kami Sebagai Korban Persembahan Yang Terbaik Anak Tomba Allah 2000 Tahun Yang Lalu Engkau Mengorbankan Diri Di atas Kayu Salim Untuk Menembus Setiap Suku Kaum Bangsa Dan Bahasa Dan Setiap Kami Telah Ditebus Memiliki Tanggung Jawab Kami Harus Sama Seperti Kristus Yang Hidup Sehingga Seluruh Kehidupan Kami Juga Bisa Menjadi Persembahan Yang Penuh Dengan Integritas Dipersembahkan Kepada Tuhan Sehingga Orang-orang Yang Tuhan Tempatkan Di sekeliling Kami Dapat Menikmati Persembahan Hidup Kami Hadiah Melalui Kehidupan Kami Korang Mengalui Persembahan Tuhan Kiranya Tuhan Mampukan Kami Untuk Mendedikasikan Diri Menjadi Pengikut Kristus Yang Sesuai Yang Tuhan Inginkan Dan Memberi Diri Dimulidkan Sehingga Apa yang Tuhan Inginikan Di dalam Kehidupan Kami Semuanya Tercapai Terima kasih Ya Tuhan Tuhan Memberkati Setiap Kelompok FA yang ada Memampukan Seluruh Kelompok Untuk Bertekun Di dalam Pemuritan Sehingga Kompetensi Menjadi Persembahan Yang Harum Yang Kudus Tercapai Oleh Karena Firman Tuhan Yang Yang Air Membersihkan Sisi-sisi Kenajesan Kehidupan Kami Terima kasih Ya Tuhan Terpucilah Namamu Kau Memberkati Setiap Kelompok Yang Ada Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Mari Sama-sama Kita Katakan Amen Tuhan Nama Lama Nama Yang Terima kasih.